Satu unit mobil minibus yang mengangkut rombongan ibu-ibu PNS dari Kabupaten Seram bagian timur mengalami kecelakaan di Jalan Transeram, Puncak SS, Kabupaten Maluku Tengah. Satu orang penumpang meninggal dunia di lokasi, beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Rombongan ibu-ibu PNS yang menumpang mobil minibus masuk jurang sedalam 20 meter di Jalan Transeram, Puncak SS, Kabupaten Maluku Tengah. Satu orang tewas dalam peristiwa ini, korban meninggal dunia, bernama Rina Tualeka. Selain itu, sejumlah ibu-ibu PNS mengalami luka-luka, yakni Nora Marasabesi, Ona Ohorela, Isna Kavara, dan Cynthia Desisilua. Evakuasi korban dari dalam jurang dengan menggunakan tandu yang dibuat seadanya. Belum diketahui pasti penyebab dari peristiwa naas ini. Sebelumnya, rombongan berangkat dari desa Ohri menuju Kabupaten Seram bagian timur. Dari Ambon, Maluku, Dordin Abdullah, INews, melaporkan.